Timnas Indonesia makin mengerikan di Piala Asia Pemain label Eropa ini bersedia dinaturalisasi Sinta Yong diuntungkan Ada nama pemain baru yang berlabel Eropa Dan membela sejumlah klub kasta tertinggi di Liga Belanda Bersedia untuk dinaturalisasi Timnas Indonesia bisa makin mengerikan di Piala Asia Jika federasi sepak bola tertinggi di Indonesia PSSI bersedia membuka pintu untuk pemain yang saat ini masih berumur 23 tahun tersebut Pemain berlabel Eropa yang bersedia untuk dinaturalisasi ini adalah Jasper Terhaid Yang merupakan rekan dari Ragnar Orat Mangun Jasper Terhaid yang berposesi sebagai back ini merupakan pemain keturunan Indonesia Dan menyatakan siap jika diminati PSSI Diketahui jika Jasper Terhaid pernah membela sejumlah klub di Belanda seperti S.J. Kember Pemain yang berdarah Indonesia dari sang ayah ini adalah pemain yang berduet dengan Ragnar Orat Mangun di S.J. Kember pada musim 2020-2021 Aksi keduanya yang turut membentuk klub tersebut promosi ke kasta tertinggi Liga di Belanda Dikutip dari Instagram at bola viral, Ragnar Orat Mangun menyebut jika rekan ini bukanlah pemain kaleng-kaleng Hei Indonesia, kalian melihat orang ini? Jasper Terhaid ini pemain besar, dia benar-benar Indonesia Pemain besar dari Indonesia, bawa dia Jasper ke Indonesia Kata Ragnar Orat Mangun dikutip pada minggu 15 Januari Jasper Terhaid hingga musim 2023 ini memiliki nilai transfer sebesar 3,48 miliar Saat menawarkan untuk dinaturalisasi ini, Ragnar Orat Mangun berada di samping Jasper Terhaid Sementara itu, dari PSSI belum pernah menyinggung nama Jasper Terhaid untuk naturalisasi Rumor transfer Liga 1, Sadil Ramdhani susul trio gelandang Timnas Indonesia ke Persibandu Persibandu diprediksi akan menjadi miniatur Timnas Indonesia Setelah Sadil Ramdhani dikabarkan makin dekat gabung dengan Pangeran Biru di putaran ke-2 Liga 1 2022 Sadil Ramdhani sendiri sampai dikabarkan akan segera bergabung dengan Persibandu Usai Timnas Indonesia gagal melaju ke partai final Piala AFF 2022 Jika Sadil Ramdhani bergabung dengan Persibandu Maka Persibandu akan semakin banyak di uni pemain terlabel Timnas Indonesia Sebelumnya, Persibandu telah diperkuat 3 pemain andalan Sintayong di Timnas Indonesia Di antaranya Maklok, Rahmat Irianto, dan Riki Kambuaya Terkait dengan 3 pemain Timnas Indonesia di Persibandu Ketiganya akan segera bergabung di sesi latihan tim Mereka telah mengakhir perjuangan bersama Timnas Indonesia Usai tersingkir di babak semifinal Piala AFF 2022 Klok, Riki, dan Rian Pertama kali bergabung sesi latihan Persib di Stadion Siliwangi, Bandung Jumat 13 Januari 2023 Maklok mengaku dalam kondisi fisik yang bagus Seusai menjalani panggilan negara di Piala AFF 2022 Bersama Timnas Indonesia Klok menjadi salah satu pemain yang paling diandalkan pelatih Sintayong Gelandang kelahiran Bandung ini Mencapatkan 6 penampilan hingga mencapai babak semifinal Mereka telah mengakhiri perjuangan bersama Timnas Indonesia Usai tersingkir di babak semifinal Piala AFF 2022 Sardil Ramdhani lengkapi skuad Persib Bandung Persib Bandung bakal menjadi klub bertabur bintang pada lanjutan Liga 1 2022 Setelah dikaitkan dengan winger Timnas Indonesia Sardil Ramdhani Bukan tidak mungkin, Persib Bandung bakal menjelma menjadi Los Galacticos di Liga 1 Jika Sardil Ramdhani benar-benar datang membela Pangeran Biru Sinyal Sardil Ramdhani memperkuat Persib Bandung semakin kuat Jelang bergulirnya putaran ke Dua Liga 1 2022 Bahkan, mantan pemain Persib Lalamungan itu telah memberikan kode keras Kepala Tepersib Bandung, Luis Mila Dear Sintayong Panggil tiga pemain ini untuk FIFA Matchday dan Piala Asia 2023 Sejumlah pemain yang tersingkirkan layak kembali dipanggil Sintayong ke Timnas Indonesia untuk menghadapi agenda selanjutnya Timnas Indonesia akan bertanding di FIFA Matchday dan Piala Asia 2023 Sintayong setidaknya punya dua agenda penting tersisa bersama Timnas Indonesia Terdekat ada FIFA Matchday 20 hingga 28 Maret 2023 Setelah itu, coach Sintayong dengan catatan masih dipertahankan Bakal membawa Timnas Indonesia mentas di Piala Asia 2023 pada 16 Juni hingga 16 Juli mendatang Untuk meraih hasil positif Sintayong bisa memanggil kembali beberapa pemain yang sempat dipercaya Namun dipetepikan dalam beberapa kesempatan terakhir Di urutan pertama ada Stefano Lili Pali Lili Pali bisa menjadi salah satu opsi pemain yang dipanggil lagi oleh Sintayong Meski usianya sudah 33 tahun, ia punya pengalaman dan kemampuan yang dapat membantu permainan Timnas Indonesia Terakhir kali Lili Pali dipanggil oleh Sintayong adalah pada kualifikasi Piala Asia 2023 Juni lalu Setelah itu, ia tak dipanggil lagi ke dalam squad Garuda Pedampilan Lili Pali di Liga 1 2022-2023 juga sedang impresif Dari 16 pertandingan yang dilawatinya sejauh ini, ia sudah mencetak 4 gol dan 5 asis Kedua, Irfan Jaya Irfan Jaya sempat jadi andalan Sintayong di lini depan Timnas Indonesia Bahkan ia tampil sangat impresif di Piala AFF 2020 Terakhir kali Irfan Jaya menghiasi squad Timnas Indonesia adalah kualifikasi Piala Asia 2023 Juni lalu Sayang, setelah itu ia mengalami cedera serius Cedera itu membuatnya tertepikan dari squad Timnas Indonesia Kini ex-penggawa PSS Sleman itu mulai kembali bermain untuk Bali United Dengan torehan 1 gol dari 6 pertandingan di Liga Ketiga, Terence Puhiri Terence Puhiri juga sempat mendapat panggilan dari Sintayong untuk membela Timnas Indonesia Namun pada akhirnya ditepikan di Piala AFF 2022 Puhiri bisa menjadi alternatif dari sisi penyerangan sayap yang dinilai tak tampil optimal di Piala AFF 2022 Penampilan Terence Puhiri juga cukup impresif musim ini bersama Borne FC Dengan catatan 3 gol dan 4 asis Usai membela Timnas Indonesia di Piala AFF 2022 Asnawi Mangkualam dilirik klub kasta tertinggi Liga Korea Selatan Salah satu pemain Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam dikabarkan mendapat perhatian dari klub kasta tertinggi Korea Selatan Saat ini Asnawi masih memiliki kontrak dengan klub kala Liga 2 Yakni Ansan Greeners Pemain asal Makassar tersebut masih memiliki kontrak hingga akhir musim 2023 dengan Ansan Greeners Namun dirinya sudah dikaitkan dengan salah satu tim penghuni kasta tertinggi kompetisi sepak bola Korea Selatan Klub yang dimaksud adalah Jeju United yang musim lalu menempati peringkat kelima ke Liga 1 Kabar ini diungkapkan langsung oleh salah satu pengamat sepak bola karya Selatan, Rose Davies Rose Davies menyampaikan kabar tersebut kapten Timnas Indonesia ini melalui Twitter pribadinya Menurut informasi yang diterima, Asnawi Mangkualam masuk ke dalam radar transfer Jeju United musim ini Hal itu dikarenakan Jeju berencana untuk mengisi kuota pemain asing asal Asia memiliki mereka Dan Asnawi Mangkualam adalah pemain yang dirasa tepat untuk mengisi slot tersebut Pemain Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam yang sedang bermain di K2 bersamaan Sun Greeners Sedang dikaitkan dengan kepindahan di KL League 1, tulis Rose Davies di Twitter pribadinya Dengan Jeju United tersedia untuk mengisi kuota pemain asing Asia mereka Lanjutnya, Rose Davies merasa Asnawi memang pantas dilerik oleh tim sekelas Jeju United di musim mendatang Mengingat penampilan Asnawi bersama Sun Greeners yang cukup gembilang pada musim lalu Bersama Sun Greeners, Asnawi Mangkualam berhasil mencatatkan 26 penampilan di Liga Dari 26 penampilan tersebut, pemain berusia 23 tahun itu mampu mencatatkan 2 gol dan 2 asis Dua gol Asnawi Mangkualam di musim lalu ciptakan saat membela Sun Greeners melawan German Dragons dan Gimbo FC Sementara 2 asisnya, ia ciptakan saatnya bersuabusan Iperk dan Chong Dam Asan Jika mereka, Jeju United membawa Asnawi masuk, tentu sangat layak mengingat penampilan di K2 Jelas Rose Davies Menurut klausul kontrak Asnawi dengan Asan Greeners, maka Jeju United bisa mendapatkan jasannya dengan sangat mudah Pasalnya, Asnawi memiliki klausul yang mengharuskan Ansan melepasnya ke klub kasta tertinggi Kolea Selatan Andai ada penawaran Sebelum ini Asnawi juga pernah dikaitkan dengan tim papan atas K-Leaks satu lainnya Klub tersebut adalah Chun Po Kyundai Motors pada Juli 2022 lalu Gara-gara ini, dua pemain keturunan Jasper terhaid Dan Ragnar Orat Bangun siap bela timnas Indonesia di Piala Asia 2023 Sebanyak dua pemain keturunan asal Belanda, Jasper terhaid dan Ragnar Orat Bangun Sempat memberi kode dengan menyambut nama Indonesia Apakah ini pertanda Jasper terhaid dan Ragnar Orat Bangun memiliki keinginan terpendam Yakni memperkuat timnas Indonesia di Piala Asia 2023 Jasper terhaid dan Ragnar Orat Bangun sempat membela klub yang sama S.J. Kambor pada 2020 hingga 2021 Saat itu, S.J. Kambor mentas di kasta kedua Liga Belanda Berkat bantuan keduanya S.J. Kambor, keluar sebagai juara S.J. Kambor 2020-2021 dan berhak promosi ke kasta tertinggi Liga Belanda Iri Divisi pada 2021-2022 Saat merayakan pesta juara, ada obrolan yang menarik antara Jasper dan Ragnar Orat Bangun Obrolan itu disampaikan Ragnar Orat Bangun di dalam uploadan ulang akun TikTok at Bola Viral Hai Indonesia, kalian melihat orang ini Jasper terhaid Ini pemain besar, kata Ragnar Orat Bangun Ya benar-benar Indonesia, kata Jasper terhaid sambil menunjuk Ragnar Orat Bangun Jasper terhaid merupakan pemain keturunan Indonesia, Belanda, dan Korea Selatan Belanda bertahan berusia 23 tahun ini memiliki darah Indonesia dari sang ayah Saat ini, Jasper terhaid masih memiliki gambar S.J. yang mentas di Liga Belanda Pemain yang bisa diperankan sebagai fullback kanan ini telah turun dalam 4 laga di Liga Belanda 2022-2023 Bagaimana dengan Ragnar Orat Bangun? Ia memiliki darah Indonesia dari kakek neneknya Karir Ragnar Orat Bangun bisa dibilang lebih mentering ketimbang Jasper terhaid Setelah membawa Camber S.J. promosi, Ragnar Orat Bangun diboyong klub iri divisi Goal Ahead Eagles Ragnar Orat Bangun sebenarnya sempat masuk radar Sintayung pada akhir 2021 Ini diproyeksikan menggantikan Kevin Dix yang batal dinaturalisasi Namun, tiba-tiba kabar naturalisasi Ragnar Orat Bangun menguap begitu saja Harapannya Sintayung memberi atensi lebih kepada Ragnar Orat Bangun Dan diharapkan bersedia dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.